Perguruan Tinggi Senmu, Lin Suan mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa mewakili kampus? Jangan menyanjung dirimu sendiri, jika Universitas Senmu dipenuhi sampah sepertimu, kampus itu pasti sudah lama tutup. Menggunakan nama Perguruan Tinggi untuk menindas yang lemah, sungguh tidak tahu malu. Anda, pemuda berbaju hitam kehilangan kata-kata, dia gemetar karena marah. Di sampingnya, gadis manis dengan mata besar menatap Lin Suan dengan heran. Bulu matanya yang panjang berkibar, dan matanya penuh kegembiraan. Dia ingin berseru. Set. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan lembut, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Gadis dengan mata besar itu menganggup putus asa, lalu duduk di samping Lin Suan dengan ekspresi bersemangat. He he, kamu benar-benar ahli, Tuan Muda. Saya terkesan, Huang Xiao tersenyum. Bagaimana aku harus memanggilmu, Tuan Muda? Tuan Muda, asalmu dari mana? Lalu, dia tersenyum genit. Mengapa kamu tidak memberiku muka dan berhenti berkelahi? Pemuda berbaju hitam itu mendengus. Tatapannya dingin, tapi dia tidak berbicara. Lin Suan mencibir dengan jijik. Apakah aku mengenalmu? Mengapa aku harus memberimu wajah? Mendengar ini, wajah menawan Huang Xiao Xiao menegang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Para seniman bela diri di sekitar mereka berseru, pikiran mereka kosong. Huang Xiao Xiao sudah lama berada di kota Wen Feng, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Terlebih lagi, seorang pemuda tak dikenal berani memarahinya secara langsung. Wajahnya yang menggoda menjadi gelap memikirkan hal itu. Adik laki-laki ini memiliki temperamen yang buruk. Aku penasaran apa yang membuatnya begitu berani berbicara kepadaku seperti itu. Suara Huang Xiao Xiao terdengar dingin. Kamu harusnya tahu bahwa kamu akan menyesal seumur hidup jika mengatakan hal seperti itu. Leng Feng juga melangkah maju. Kamu sombong? Nak, sepertinya Anda tidak akan memberi kami muka. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu ini siapa? Lin Suan berteriak dengan dingin. Orang-orang ini tanpa ampun mengejeknya dan memperlakukannya seperti ikan di talenan. Bagaimana dia bisa bersikap baik pada mereka sekarang? Lin Suan tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Huang dan Leng sejak awal. Dia sudah memberi mereka muka dengan tidak langsung menyerang mereka. Kini, orang-orang ini masih ingin dekat dengannya. Apakah ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut hingga pikiran mereka menjadi kosong. Pemuda ini terlalu gagah berani. Dia sebenarnya memarahi para ahli muda terkemuka dari keluarga Leng dan Huang pada saat yang sama. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Kamu mendekati kematian. Wajah Leng Feng menjadi gelap saat niat membunuh memenuhi matanya. Wajah Huang Xiao Xiao juga tegang saat dia berkata dengan lembut, Coba kulihat apa yang membuatmu begitu sombong. Lin Suan dan Lin Suan seperti dua garis cahaya bintang, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Lin Suan. Huang Xiao Xiao menggunakan sepasang pedang pendek yang seperti taring ular beludak. Warnanya hijau tua dan mengerikan, dan membawa racun yang pekat. Bahkan seorang seniman bela diri alam agung akan diracuni jika mereka bertemu dengan mereka. Dikelilingi oleh lampu hijau dan kabut tipis, dengan cepat menembus ke arah Lin Suan. Itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Leng Feng juga menyerang, niat membunuhnya sangat mengejutkan. Dia menggunakan pedang yang berbentuk seperti bulan sabit. Ini menarik busur yang menakjubkan saat menebas leher Lin Suan. Niat membunuh yang tak terbatas meletus seperti sungai bintang yang mengalir deras. Saat itu sangat dingin. Seiring dengan pedang dingin, semuanya melonjak menuju Lin Suan. Kedua ahli itu menyerang dengan ganas. Bahkan yang mulia tingkat kedua akan terluka parah dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa mereka dapat segera menjatuhkan Lin Suan. Lin Suan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Dia menggunakan segel sungai gunung di tangan kirinya dan segel bulan matahari di tangan kanannya. Dia menyerang dengan kedua tangannya ke arah mereka berdua. Ledakan. Kehampaan bergetar saat sungai perak menggantung di langit seperti sungai dewa, menghalangi racun hijau tua di luar. Pada saat yang sama, gunung emas itu berputar dan berkobar dengan cahaya ilahi. Ia melesat ke awan dan menghantam huang siau-siau dengan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, cahaya bulan yang dingin membentuk pita tak kasat mata yang dengan cepat melilit lawan. Matahari yang menyelaukan berevolusi menjadi pedang dewa api yang tak terhitung jumlahnya yang menembus kehampaan. Setiap cahaya pedang membawa cahaya yang menyala-nyala, membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Ledakan. Ada ledakan mengejutkan saat Lin Suan bertarung melawan dua lawan sendirian. Suara mendesing. Ledakan. Bersamaan dengan suara yang menakutkan, kerumunan itu melihat dua sosok mundur dari gelombang energi. Mereka adalah huang siau-siau dan leng feng. Apa? Dia mengusir mereka. Semua orang terkejut. Pemuda misterius itu telah mengusir dua ahli muda sendirian. Ini terlalu mengejutkan. Huang siau-siau dan leng feng bahkan lebih terkejut lagi. Mereka dapat dengan mudah membunuh yang mulia tingkat kedua jika mereka bergabung, tetapi mereka berhasil dipukul mundur pada saat ini. Mungkinkah dia menjadi yang mulia tingkat ketiga? Mereka berdua terkejut begitu memikirkan hal ini. Namun, keduanya dengan cepat menggelengkan kepala. Jika dia adalah yang mulia tingkat ketiga, mereka tidak hanya akan ditolak, tetapi mereka juga akan terluka parah. Meski begitu, keduanya masih sangat waspada. Keduanya saling memandang dan ingin menyerang lagi. Namun, pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah Lin Suan. Kejadian tak terduga ini sangat mengejutkan, menyebabkan semua orang menangis ketakutan. Faktanya, dari saat Lin Suan menyerang hingga saat huang siau-siau dan leng feng dipukul mundur, hanya sekejap telah berlalu. Cahaya dingin di kehampaan juga muncul dalam sekejap. Cahaya dingin ini sangat mengejutkan. Itu secepat kilat dan tiba di depan mereka dalam sekejap. Seniman bela diri biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya Hong Uji dan beberapa ahli lainnya yang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah pedang tipis yang lebarnya hanya dua jari dan panjang satu meter. Itu seperti cahaya dingin yang menembus punggung Lin Suan. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Serangan diam-diam. Dia tidak takut. Namun, dia membenci tindakan pihak lain. Terlebih lagi, dia merasa orang seperti itu tidak layak menjadi murid Universitas Senmu. Benar sekali, yang tiba-tiba menyerang adalah pemuda berbaju hitam yang mengaku dari Senmu Cholege. Dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan, jadi dia hanya bisa memikirkan serangan yang begitu mengerikan. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya berdarah menyebar di belakang Lin Suan, dan aura menakutkan dan kekerasan meletus. Kekosongan itu diwarnai merah, dan lautan darah yang mengerikan muncul. Itu membawa aura pembunuh dan meledak ke segala arah. Uff! Lautan berdarah melonjak dan membentuk gelombang yang menghantam pemuda berbaju hitam itu, membuatnya terbang. Itu bukanlah akhir. Pedang berdarah mengembun di lautan darah dan berdiri di kehampaan. Itu kemudian ditebas. Pemuda berbaju hitam itu dikirim terbang. Ia merasa seluruh tulang di tubuhnya telah retak. Namun, sebelum dia bisa pulih, cahaya pedang berdarah menyerbu ke arahnya. Cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Aura pembunuh di dalamnya sangat mengejutkan. Sebelum cahaya pedang tiba, auranya sudah cukup membuat orang gemetar. Oh tidak! Ekspresinya berubah drastis, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menahan pedang sama sekali. Sambil mengertakkan giginya, pemuda berkulit hitam itu menggunakan teknik penyelamatan nyawa. Bola cahaya hitam muncul di bawah kakinya. Tiba-tiba meledak, menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Baru setelah itu, dia berhasil menghindari pedangnya. Hah! Hah! Pemuda berpakaian hitam itu mendekat ke samping, terengah-engah. Meski hanya beberapa jurus, ia seolah-olah telah mengalami siklus hidup dan mati. Ayo kita serang bersama, aku tidak percaya kita bertiga tidak bisa menjatuhkannya. Teriak Huang Xiao, dia ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk membunuh Lin Xuan. 802 Ayo kita serang bersama, kita bertiga akan membunuhnya. Huang Xiao Xiao berteriak dan bergerak cepat. Leng Feng mengikuti di belakang dan menggenggam erat pedang sabit di tangannya. Pemuda berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan menyerang juga. Dia harus membunuh lawannya untuk membuktikan dirinya. Kalau tidak, pertempuran hari ini akan menjadi iblis dalam dirinya dan menghalangi jalan masa depannya di Dao Beladiri. Ketiganya menyerang Lin Xuan dari tiga arah berbeda. Semua orang menahan nafas dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lihat lagi. Ekspresi Hong Wu Ji juga sama seriusnya. Ketiga orang ini semuanya adalah yang mulia tingkat kedua, dan masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat menekan seluruh wilayah. Sekarang setelah mereka bertiga bergabung, aura mereka benar-benar menakutkan. Bahkan dia tidak yakin bisa menang. Oleh karena itu, menurutnya, Lin Xuan tidak akan mampu mengatasinya. Lin Xuan mengerutkan kening. Tiga yang terhormat tingkat kedua memang memberinya banyak tekanan. Namun, karena dia memilih untuk menyerang, dia tidak berencana untuk kalah. Tidak hanya itu, dia juga ingin memberi pelajaran kepada orang ini. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang darah di langit. Dia kemudian menyapu bersihnya. Ledakan. Pedang darah Ki melonjak dan membentuk busur di langit. Itu membawa aura pembunuh yang kejam dan mengoyak kekosongan. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan dan aura pembunuhnya sangat mengejutkan. Itu seperti lautan luas, begelombang dengan dahsyat. Kekuatan tempur Lin Xuan sangat mengejutkan. Saat dia mengayunkan pedangnya, seluruh ruangan berubah menjadi merah darah. Ledakan. Pedang darah Ki akhirnya bertabrakan dengan mereka bertiga, dan energinya meledak seketika. Kedai teh dilindungi oleh susunan yang kuat dan tidak rusak. Namun, semua yang ada di kedai teh itu berubah menjadi abu. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah tersapu oleh gelombang energi dan segera muntah darah. Dia memblokirnya lagi. Pedang Ki Hong Uji mengelilinginya dan menghancurkan energi di sekitarnya. Oleh karena itu, dia terus duduk di sana. Namun, ekspresinya tidak terlihat bagus. Itu karena dia menyadari bahwa Lin Xuan telah memblokir mereka bertiga. Huang Xiao Xiao dan dua orang lainnya terlihat lebih buruk lagi. Mereka semua kaget dan tidak percaya. Pihak lain sebenarnya mampu melawan mereka semua sendirian. Mungkin bahkan para praktisi seni bela diri kuno generasi tua yang kuat tidak akan mampu melakukannya. Apakah mereka terkejut? Lin Xuan mencibir. Anda pikir Anda kuat, tetapi Anda hanyalah katak di dasar sumur. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya lagi dan berbalik pada saat yang bersamaan. Pedang Darah Pembelah Langit. Pedang ini berasal dari warisan pedang pembunuh berwarna darah di patung Batu Raja. Bang! Mereka bertiga dikirim terbang dengan pedang, dan seluruh ruang dimusnahkan. Shok! Sangat terkejut. Semua orang terkejut dengan kehebatan pertempuran pemuda misterius itu, tapi mereka juga sangat penasaran seperti apa rupanya. Oleh karena itu, banyak orang memandang dengan penuh perhatian. Bahkan Huang Xiao Xiao dan dua orang lainnya, yang telah mundur jauh, mendongak. Kemudian, seseorang berseru, Apa? Itu dia, sarjana jenius. Itu dia, itu dia. Sudah ku bilang, sarjana itu pasti jenius. Haha, aku benar. Banyak orang di antara kerumunan itu bersorak kegirangan. Adapun Huang Xiao Xiao dan dua lainnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Dari diskusi orang banyak, mereka memahami bahwa ahli misterius inilah yang mereka cari. Namun, ironisnya adalah belum lama ini, mereka mengobrol riang di depan orang banyak, sama sekali mengabaikan cendikiawan berpakaian putih itu. Tapi sekarang, meski mereka bertiga bergandengan tangan, mereka masih belum bisa mengalahkannya. Tamparan di wajah, tamparan di wajah secara terang-terangan. Hong Wu Ji juga menonton dengan penuh perhatian. Ia tidak menyangka pemuda misterius itu adalah orang yang ia cari. Menatap pihak lain, mata Hong Wu Ji dipenuhi dengan semangat juang. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Pertarungan pihak lain barusan terlalu mengejutkan. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan miliknya. Lin Xuan melihat ekspresi kaget Huang Xiao Xiao dan dua lainnya dan segera mencibir. Dia berkata dengan dingin, kalian bertiga sangat sombong sebelumnya. Bukankah kamu mengatakan ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak datang sekarang? Dia mencibir, lalu melambaikan lengan bajunya dan memanggil elang ilahi berbulu emas. Ayo, barang yang kamu inginkan ada di sini. Lin Xuan memegang pedang darah di tangannya dan melihat sekeliling dengan jijik. Tatapannya seperti pedang saat dia menatap ketiga orang di depannya. Ekspresi Huang Xiao Xiao dan dua orang lainnya jelek. Mereka memelototinya dengan marah dan gemetar karena marah. Memalukan, terlalu memalukan. Siapa yang berani memprovokasi mereka bertiga? Mereka biasanya adalah makhluk yang tinggi dan perkasa. Namun kini, mereka justru ditekan oleh orang yang sama hingga tidak bisa mengangkat kepala. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Leng Feng memandang elang ilahi berbulu emas di kejauhan, matanya menyala-nyala karena amarah. Itu adalah binatang bermutasi dari keluarganya. Sekarang setelah digunakan, dia dipermalukan di depan umum. Melangkah terlalu jauh. Lin Xuan tertawa. Aku menindasmu. Apakah kamu tidak bahagia? Jika kamu tidak senang, kamu bisa bertarung. Aku akan melawanmu kapan saja. Lin Xuan melangkah maju dan berkata dengan keras. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pemuda ini terlalu mendominasi. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada keluarga Leng. Namun sebagian besar dari mereka setuju dan bersemangat. Mereka membayangkan Lin Xuan adalah mereka. Sial, keluarga Leng tidak akan melepaskanmu. Leng Feng meraung dengan marah. Bagaimana? Kamu merasa tidak enak, kan? Lin Xuan mencibir. Ketika kamu begitu sombong dan ingin membunuhku, apakah kamu memikirkan perasaanku? Sekarang kamu sudah tidak tahan lagi. Di mana kesombonganmu yang tadi? Kupikir kamu adalah seorang ahli atau jenius. Sekarang sepertinya kamu hanya sampah. Tiga sampah. Suara Lin Xuan dingin. Kata-katanya tajam dan tanpa ampun. Memang benar? Tiga sampah. Hong Wu Ji mendengus dengan nada menghina. Anda. Leng Feng dan dua lainnya gemetar karena marah. Mereka hampir muntah darah. Wajah mereka garang. Mereka ingin berjuang dengan nyawa mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Mereka bukan hanya sampah, tapi mereka juga tiga pengecut. Lin Xuan mencibir. Nak, abaikan mereka. Kenapa kita tidak bertengkar? Mata Hong Wu Ji bersinar terang. Tidak perlu terburu-buru. Ayo kita singkirkan ketiganya dulu. Lin Xuan berjalan perlahan dengan pedang darah di tangannya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Leng Feng dan Huang Xiao Xiao panik. Membunuh. Suara Lin Xuan dingin. Kamu di sini untuk membunuhku. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Mendengar ini, murid Leng Feng dan dua lainnya menyusut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kamu berani membunuhku. Anda tidak ingin hidup lagi. Mereka memang tertegun dan berseru kaget. Benar sekali, mereka telah kehilangan dan kehilangan muka, tetapi mereka tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Ketiganya memiliki identitas yang luar biasa. Dua di antaranya adalah murid dari keluarga besar di kota Winsiking, sementara yang lainnya adalah murid dari Universitas Senmu. Identitas mereka mulia, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Belum lagi, tidak ada yang berani membunuh mereka. Namun kini, seorang pemuda ingin membunuh mereka bertiga secara bersamaan. Sungguh berani. Nak, jika kamu berani menyentuh rambutku, tidak akan ada tempat bagimu di kota Winsiking. Huang Xiao Xiao berkata dengan suara tajam. Kamu sudah mati. Keluarga Leng tidak akan membiarkanmu pergi. Leng Feng meraung penuh kebencian. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan diburu tanpa henti. 803 Kamu sudah mati. Keluarga Leng tidak akan melepaskanmu. Leng Feng meraung. Beraninya kamu menyentuhku. Kamu akan diburu tanpa henti. Uff. Sebelum Leng Feng bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang berwarna merah darah itu menebas dan kepala Leng Feng terbang ke udara. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan membunuh Leng Feng dengan begitu tegas. Huang Xiao Xiao dan pemuda berpakaian hitam juga tercengang. Mereka berdiri terpaku di tanah. Eh. Kepala Leng Feng terbang ke udara dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya Lin Xuan berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Leng? Kepala Leng Feng jatuh ke tanah karena tidak percaya dan tidak mau. Uff. Uff. Tubuh Leng Feng tanpa kepala jatuh ke tanah dan darahnya mengalir seperti sungai. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Semua darah ditarik oleh pedang darah di tangan Lin Xuan dan diserap. Diagram darah kabur muncul di belakang punggung Lin Xuan. Itu sangat misterius. Pada saat itu, Lin Xuan merasa pemahamannya tentang warisan pedang darah semakin dalam. Segera, darah di tanah terhisap hingga kering dan tubuh Leng Feng menjadi mayat kering. Lin Xuan mengalihkan pandangannya dan menatap Huang Xiao Xiao dan pemuda berpakaian hitam. Huang Xiao Xiao merasakan tatapan Lin Xuan dan terbangun dari kebingungannya. Dia berteriak. Ah, Anda membunuhnya. Kamu mati. Keluarga Leng tidak akan melepaskanmu. Wajahnya berlumuran darah. Ditambah dengan ekspresi paniknya, dia tampak menakutkan. Aku membunuhmu karena kamu pantas mati. Suara Lin Xuan dingin saat dia mengangkat pedang merah darah di tangannya lagi. Tidak, jangan bunuh aku. Huang Xiao Xiao akhirnya merasa takut ketika dia merasakan niat membunuh yang kejam. Dia tidak ingin mati. Biarkan aku pergi dan aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Mata Huang Xiao Xiao dipenuhi dengan permohonan dan rayuan. Selama kamu mau, tubuhku akan menjadi milikmu. Suaranya memikat dan menggoda. Aku tidak tertarik padamu. Lin Xuan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Pedang berwarna merah darah menusuk tubuh Leng Feng. Uff. Pedang itu menembus jantung Leng Feng. Anda. Keluarga Huang akan membalaskan dendamku. Huang Xiao Xiao menggunakan kekuatan terakhirnya dan berteriak. Pada saat yang sama, dia membakar sisa darahnya dan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Lin Xuan. Hahaha, kamu sudah mati. Bahkan jika kamu membunuhku, keluarga Huang tidak akan melepaskanmu. Huang Xiao Xiao mengungkapkan jejak kedengkian terakhirnya sebelum jatuh ke tanah. Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, tapi dia tidak bisa mendeteksinya. Untuk sementara mengesampingkan keraguan di hatinya, dia sekali lagi melihat seniman bela diri berpakaian hitam terakhir. J. Jangan bunuh aku. Pemuda berpakaian hitam itu ketakutan dan tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Saya memperingatkan Anda, saya adalah murid dari Sen Mucol Lege dan anggota asosiasi Daoling. Asosiasi Roh Dao didirikan oleh murid-murid keluarga Yan. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Asosiasi Roh Dao. Lin Xuan tertawa, mulutnya penuh dengan penghinaan. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Aku bahkan berani membunuh Yan Qingyang, apalagi kamu. Apa? Kamu? Kamu pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan ketakutan. Sesosok muncul di benaknya. Dia akhirnya tahu siapa sarjana di depannya. Namun, dia tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara karena pedang merah itu telah menembus dadanya. Celepuk. Ketika mayat terakhir berubah menjadi mumi dan jatuh, kerumunan itu pulih dari keterkejutannya. Terlalu mengejutkan, terlalu mengasihkan. Satu orang telah membunuh tiga ahli muda terkemuka, dan mereka semua berstatus bangsawan. Tidak akan lama lagi kota Win Xi Qing akan mengalami kerusuhan. Setidaknya keluarga Huang dan keluarga Leng tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Hong Wu Ji juga sedikit terkejut. Pemuda di depannya sekali lagi melebihi ekspektasinya. Bahkan jika dia adalah tuan muda lembah daun merah, dia tidak akan berani membunuh mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Menarik, sangat menarik. Seru Hong Wu Ji. Lembah daun merah selalu sombong. Aku tidak menyangka akan melihat seseorang yang lebih sombong hari ini. Nak, kamu punya nyali. Kenam gadis itu tampak terkejut. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang dipuji oleh Hong Wu Ji sebelumnya. Mata Hong Wu Ji bersinar terang dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Namun, aku masih harus menekanmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Dia berdiri perlahan. Auranya setajam pedang dewa yang telah terhunus. Lin Suan memegang pedang merah di tangannya dan memandang Hong Wu Ji. Di belakangnya, lautan darah melonjak dan aura pembunuh melonjak ke langit. Ledakan. Aura mereka bertabrakan dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Itu hampir menghancurkan seluruh pertahanan kedai teh. Kerumunan mundur dan menyaksikan dengan cemas. Saat mereka berdua hendak menyerang, suara gemuruh panjang terdengar dari jauh. Siapa yang berani membunuh murid keluarga Huang? Suara itu dipenuhi amarah seperti harimau ganas. Sangat menakutkan. Bersamaan dengan mereka, beberapa aura kuat mengalir ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Oh tidak, keluarga Huang ada di sini. Kerumunan orang terkejut. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan diberitahu secepat itu. Dia memandang Hong Wu Ji dan berkata dengan dingin, kita akan bertarung di lain hari. Kemudian, Lin Suan berubah menjadi sinar cahaya pedang dan terbang ke kejauhan. Pencuri, menurutmu kemana kamu akan pergi? Saat Lin Suan meninggalkan kedai teh, telapak cahaya yang menakutkan jatuh dengan cepat. Telapak tangan itu bersinar dengan cahaya hijau seperti cakar hantu dan menutupi radius seribu meter. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan aura menakutkan melonjak. Cakar hantu hijau menutupi langit dan membentuk sinar lampu hijau. Mereka terjalin membentuk sangkar ringan dan menjebak Lin Suan. Sangkar itu keras seolah terbuat dari logam dewa. Itu sangat kokoh dan tampak seperti penjara dari neraka. Sulit untuk melarikan diri. Bajingan kecil, beraninya kamu membunuh murid keluarga Huang. Beraninya kamu. Orang yang datang adalah seorang tetua berbaju hijau. Dia adalah seorang tetua keluarga Huang. Dia berteriak, Hari ini, saya akan mengambil jiwamu dan memurnikannya sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Ekspresi tetua itu ganas dan mematikan. Saat mereka mengetahui bahwa Huang Xiao Xiao telah meninggal, seluruh keluarga Huang hampir menjadi gila. Huang Xiao Xiao adalah murid jenius dari keluarga Huang dan salah satu murid paling menjanjikan. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh seseorang. Mereka tidak bisa menerimanya. Mereka bahkan tidak berani mempercayainya. Kita harus tahu bahwa keluarga Huang dianggap sebagai kekuatan yang kuat di kota Winsiking. Bahkan beberapa elit tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, tidak ada yang berani membunuh murid keluarga Huang kecuali mereka adalah musuh Bebu Yutan. Oleh karena itu, mereka tidak percaya bahwa Huang Xiao Xiao telah meninggal. Namun, papa nama yang mewakili identitas Huang Xiao Xiao rusak. Mereka juga merasakan tanda darah yang dibuat Huang Xiao Xiao sebelum dia meninggal. Itu adalah teknik rahasia keluarga Huang. Dengan mengorbankan nyawa seseorang, mereka akan membuat tanda pelacak yang dapat memandu musuh dengan jelas. Namun, teknik rahasia ini tidak akan digunakan sampai mereka berada di ambang kematian. Sejak tanda darah muncul, itu berarti Huang Xiao Xiao benar-benar mati. Memikirkan hal ini, ekspresi tetua berjubah hijau menjadi ganas. Nak, mati sepuluh ribu kali tidaklah cukup untuk menebus dosa-dosamu. Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Aku akan membiarkanmu hidup seperti anjing. Aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. 804. Tetua berjubah hijau itu sangat marah. Dia hanya ingin menghancurkan pihak lain. Cakar hantu hijau menutupi langit dan melepaskan aura yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sangkar neraka. Semua orang terkejut. Pemandangan itu terlalu mengerikan, seperti yang diharapkan dari seorang penatua. Namun, kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan Lin Suan. Bagaimanapun, mereka telah melihat apa yang terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan karena Lin Suan adalah seorang pembunuh, tetapi Wang Xiao Xiao dan yang lainnya telah bertindak terlalu jauh. Siapapun akan menyerang jika mereka berada di posisi Lin Suan. Lin Suan meraung dan melambaikan pedang darah di tangannya, melepaskan cahaya pedang yang mengerikan. Aura pembunuhan yang kejam dan mengejutkan melonjak. Lautan darah muncul dan menamparkan ke segala arah, merobek sangkar hijau itu dalam sekejap. Suara mendesing. Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar dari sangkar. Dia berdiri di udara dan menatap sesepuh berjubah hijau itu. Bajingan, aku ingin kamu mati. Niat membunuh tetua berjubah hijau itu melonjak. Di belakangnya, lusinan lampu menyala dan menyerbu. Orang-orang ini semuanya adalah ahli dari keluarga Huang. Mereka semua ada di sini untuk menangkap si pembunuh. Semua orang di kota Winsiking tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika bukan karena murid-muridmu terlalu sombong dan kejam, mereka tidak akan mati. Alasan kenapa mereka begitu sombong dan keji adalah karena mereka mendapat dukunganmu. Jadi, yang membunuh mereka bukan aku, tapi kamu. Jika kalian yang lama terus menjadi sombong dan melindungi mereka, lebih banyak murid yang akan mati. Linsuan berkata dengan suara nyaring, memegang pedang pembunuh di tangannya. Omong kosong, tetua berjubah hijau itu gemetar karena marah. Saat ini, ahli dari keluarga lain juga telah tiba. Mereka semua memelototi Linsuan seolah-olah mereka kehilangan akal. Beraninya kamu membunuh Suster Xiao. Aku akan membunuhmu, seorang pria muda dengan wajah galak keluar. Niat membunuh di matanya melonjak, berubah menjadi pancaran cahaya yang nyata, menakutkan dan menakutkan. Kamu tidak bisa, Linsuan mencibir. Biarkan hal-hal lama itu yang melakukannya. Kamu mendekati kematian. Pemuda itu sangat marah. Namanya Huang Luo, dan dia adalah salah satu dari tiga orang terkuat di generasi muda keluarga Huang. Kekuatannya bahkan melebihi kekuatan Huang Xiao Xiao. Ketika dia mendengar ejekan Linsuan, dia segera meraum dan bergegas. Tidak. Orang tua berjubah hijau itu berteriak dari belakang, wajahnya penuh kecemasan. Mereka telah kehilangan Huang Xiao Xiao. Mereka tidak mampu kehilangan Huang Luo. Jika tidak, tidak akan banyak orang yang tersisa di generasi muda keluarga Huang. Namun, pengingatnya sudah terlambat. Dengan kecepatan Huang Luo, dia tiba di depan Linsuan dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, pedang berharga peringkat roh bermutu tinggi muncul di tangannya. Pancaran pedang itu cemerlang seperti bima sakti, mengalir deras dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Nak, mati. Huang Luo tertawa dengan kejam. Namun, Linsuan hanya tersenyum menghina. Matanya terfokus, dan pedang pembantaian di tangannya menjadi lebih kokoh, seolah itu adalah pedang sungguhan. Membunuh kegilaan. Cahaya pedang berkedip-kedip seperti naga berwarna merah darah yang menyerang, aumannya mengguncang langit. Dentang. Engah. Sinar pedang yang cemerlang terlempar, dan pedang merah darah ki yang menakutkan menebas Huang Luo. Tidak, blokir. Huang Luo tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bisa mematahkan serangannya dalam sekejap. Karena panik, dia segera membela diri. Namun, dia tidak tahu bahwa Linsuan telah menguasai warisan pedang darah, dan tubuhnya juga memiliki jiwa pedang naga besar, teknik suci ofensif yang menantang surga. Oleh karena itu, kekuatan pedang ini sangat kuat. Engah. Pertahanannya hancur dalam sekejap. Pupil mata Huang Luo mengerut. Dia merasakan pedang ki yang dingin menembus tubuhnya, dan kemudian tanpa ampun menebas tubuhnya. Kemudian, indranya menghilang. Seiring dengan hilangnya kesadarannya, muncul pula keterkejutan dan ketakutan. Engah. Di langit, tubuh Huang Luo terbelah dua oleh cahaya pedang. Engah. Engah. Hujan darah turun, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan semuanya memasuki pedang darah Linsuan dan lautan darah di belakangnya. Tidak. Semua orang di keluarga Huang tercengang, dan kemudian mereka berteriak dengan liar. Dia mati, dia mati lagi. Pemuda terkuat kedua di keluarga mereka telah meninggal di depan mereka. Ah. Aku benci itu. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Tetua berjubah hijau itu meraung ke langit. Suaranya seperti guntur, dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Aura yang kuat dan ganas menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, menghancurkan awan di langit. Semakin banyak seniman bela diri keluarga Huang pindah, dan mereka mengepung Linsuan. Hari ini, mereka harus membunuh orang berdosa di depan mereka. Linsuan melihat sekeliling, dan sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Sepotong sampah seperti ini akan mati dengan satu serangan pedang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang membuat mereka sedih. Engah. Beberapa tetua keluarga Huang sangat marah hingga mereka muntah darah, dan tubuh mereka gemetar. Sampah, pemuda terkuat kedua di keluarganya, disebut sampah oleh orang lain. Tidak dapat ditoleransi, benar-benar tidak dapat ditoleransi. Membunuh. Robek dia menjadi beberapa bagian. Penatua berjubah hijau itu meraung, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan sebuah pukulan, gunung dan sungai hancur, dan angin bersiul di kampaan seolah-olah akan merobek langit. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu datanglah. Lin Suan meraung, dan matanya bersinar. Di belakangnya, lautan darah melonjak. Ledakan. Pertempuran hebat terjadi. Lin Suan membentuk segel dengan tangan kirinya, dan gunung berwarna merah darah muncul. Ia membesar di udara dan bertabrakan dengan tinju berjubah hijau. Seluruh gunung itu berwarna merah darah, seolah-olah itu adalah gunung dari neraka. Itu sangat menakutkan, dan tinju berjubah hijau itu didorong mundur dalam sekejap. Kemudian, dia mengayunkan tangan kanannya, dan cahaya pedang berwarna merah darah berubah menjadi naga ganas yang menerkam ke segala arah. Ah, ah, ah. Dalam sekejap, beberapa teriakan terdengar. Beberapa murid keluarga Huang yang lebih lemah dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang berwarna merah darah, dan darah mereka tersedot. Mundur, tetua berjubah hijau itu meraung. Mereka yang berada di bawah alam kehormatan langit-langit kedua, pergi. Pergi dan beritahu keluarga Leng bahwa kejeniusan mereka telah terbunuh juga. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi cerah, dan hanya Linsuan dan enam tetua berwajah garang yang tersisa. Nah, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Suara tetua berjubah hijau itu dingin. Bahkan seorang kehormatan bela diri langit ketiga tidak akan berani menghadapi enam kehormatan bela diri langit kedua secara langsung, apalagi pencuri kecil ini yang bahkan bukan seorang kehormatan bela diri langit ketiga. Merasa pedang merah darah dan lautan darah di belakangnya semakin kuat, tatapan Linsuan seperti cahaya pedang yang menyapu sekeliling tanpa rasa takut. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang pedang saat dia menyerang dengan cepat. Menyerang. Kenam tetua juga menyerang dengan ganas, menggunakan kahlian unik mereka sendiri. Ledakan. Bulan berwarna merah darah berputar dengan cepat, dan cahaya bulan seperti pita merah darah yang dengan cepat membungkus kedua tetua itu. Kemudian, matahari kemasan muncul di langit, bersinar dengan cahaya kemasan. Sangat menakutkan. Retakan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membentuk pancaran pedang emas yang menembus ke arah kedua tetua. Sinar kemasannya mengandung energi petir yang kuat yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kedua tetua itu terkejut, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri di saat-saat terakhir. Namun, mereka masih tersapu oleh beberapa pancaran pedang petir, dan langit meledak dengan kilat, membuat kedua tetua itu terbang. Apa? Sangat kuat. Orang-orang di bawah terkejut, menghadapi serangan enam tetua, Lin Suan tidak takut sama sekali, dan dia bahkan berhasil melukai dua dari mereka dalam sekejap. Kekuatan dan pengalamannya terlalu menakutkan. Kamu mendekati kematian. Tetua berjubah hijau sangat marah, dan kerangka berjubah hijau muncul di belakangnya. Ini sangat aneh. Yang menyertainya adalah aura menakutkan yang memenuhi langit. 805 Kerangka hijau muncul di belakang tetua berpakaian hijau, memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan Seluruh langit tiba-tiba mendidih seperti lautan luas, begelombang dan begelombang dengan hebat. Jiwa bela diri, itu jiwa bela diri. Seru kerumunan. Mereka tidak menyangka tetua berpakaian hijau itu akan menggunakan jiwa bela diri miliknya. Sepertinya dia akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Kerangka hijau itu sangat menarik perhatian. Kerangka hijau itu sangat tinggi dan terdapat pola misterius di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Dia berdiri di kehampaan seperti iblis, menakuti hati dan jiwa semua orang. Ku bilang, aku akan membunuhmu hari ini. Suara tetua berpakaian hijau itu terdengar garang. Matanya setajam pisau saat dia menatap Lin Suan. Di arah lain, para tetua juga memanggil jiwa bela diri mereka. Mereka perkasa dan menakutkan. Astaga! Kerangka hijau itu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Lin Suan. Astaga! Dalam sekejap, dia berada di samping Lin Suan. Telapak tangan kerangka itu menamparkan tanpa ampun. Telapak tangan bersinar dengan lampu hijau, seolah terbuat dari emas hijau. Itu menebas ke arah Lin Suan seperti senjata harta karun. Lin Suan mengepalkan tangannya, api merah menari-nari di tinjunya, melingkari tinjunya. Seperti meteor, dia dengan cepat meninju. Dentang! Ketika keduanya bertabrakan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Seluruh langit bergetar ketika riak energi terlihat menyebar ke segala arah. Penatua berpakaian hijau memanggil jiwa bela diri dan bertarung dengan Lin Suan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Lin Suan tidak memanggil jiwa martialnya. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya untuk melawan jiwa bela diri sang tetua. Seberapa percaya diri dia? Tetua berpakaian hijau itu mencibir. Dia mengendalikan kerangka jiwa bela diri dan menggunakan keterampilan bela diri yang kuat untuk menyerang lawannya. Ledakan! Cahaya melesat ke segala arah seperti kembang api. Namun, ada niat membunuh fatal yang tersembunyi di balik cahaya itu. Segel burung merah terang. Lin Suan melambaikan tangannya dan menembakkan api. Seekor burung Vermilion yang besar lahir dari nyala api dan dengan cepat terbang ke langit. Saat Vermilion bert muncul, seluruh langit diwarnai merah. Aura panas menyebar, seolah-olah akan membuat orang menguap. Tidak hanya panasnya yang tak tertahankan, namun juga dapat menguapkan energi spiritual. Kerangka hijau terpengaruh, dan tubuh perunggunya mulai memudar seolah-olah akan meleleh. Huff! Orang tua berjubah biru itu mendengus dingin dan mengendalikan kerangka berjubah biru itu untuk mengeluarkan awan berwarna biru. Nyala api di langit meredup seolah-olah terkorosi oleh kabut. Racun yang mengerikan. Semua orang ketakutan dan segera melarikan diri. Racun ini terlalu mengerikan. Bahkan yang mulia surga ketiga tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Hahanak, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Berubah menjadi genangan darah di bawah racunku. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu garang. Dia merasakan sensasi balas dendam. Namun, di saat berikutnya, kenikmatan itu tiba-tiba menghilang. Apa? Tidak mungkin. Pupil matanya menyusut saat dia berteriak kaget. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Ini karena linsuan telah lolos dari jangkauan racun dan langsung muncul di depannya. Sangat cepat, kecepatan ini. Bagaimana ini mungkin? Tetua berjubah hijau itu menjerit. Bahkan seorang kultifator alam mulia surga ketiga mungkin tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hong Wu Ji mengerutkan kening. Mungkinkah kecepatan ini merupakan seni bela diri tingkat bumi? Dia menebak dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Namun, teknik gerakan itu terlalu cepat, dan itu mengejutkannya. Pastilah seni bela diri yang tiada taraf untuk memiliki kecepatan seperti itu. Ternyata tebakannya benar, Lin Suan menggunakan teknik gerakan tingkat bumi, langkah iblis ilusi hantu. Dia telah mempraktikan teknik gerakan tingkat bumi ini hingga tahap kesuksesan kecil. Saat dia menggunakannya sekarang, kecepatannya tidak ada bandingannya, dan bahkan hantu dan dewa pun tidak bisa menghindarinya. Bahkan seorang kultifator alam mulia surga ketiga mungkin tidak memiliki kecepatan seperti itu. Ledakan. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengayunkan pedangnya dan menebas tetua berjubah hijau di depannya. Oh tidak. Kulit kepala tetua berjubah hijau itu menjadi mati rasa. Belum lagi pedangki, niat membunuh yang meluap-luap saja sudah cukup membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah dia masih manusia? Dia belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat sebelumnya. Itu seperti dewa kematian. Tetua berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan buru-buru menembakkan bayangan cahaya untuk membela diri. Uff. Namun, itu tidak ada gunanya. Bayangan telapak tangan itu langsung hancur oleh pedang merah darah Lin Suan. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Apa? Tetua berjubah hijau terkejut. Dia tidak menyangka serangan Lin Suan begitu dahsyat sehingga langsung menghancurkan semua bayangan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, pedangki berwarna merah darah dengan cepat menebasnya. Mundur. Tetua berjubah hijau tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memanggil jiwa bela diri untuk membela diri. Meskipun dia mundur dengan sangat cepat, dia masih meremehkan kecepatan Lin Suan. Pedang ini secepat kilat. Pedang merahki berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan dengan cepat menebas lengannya. Uff. Darah berceceran. Separuh lengan kanan tetua berjubah hijau itu terpotong. Ah. Kulit kepala tetua berjubah hijau itu menjadi mati rasa. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berubah menjadi lampu hijau dan melarikan diri dengan cepat. Kerumunan di bawah kaget dan terdiam. Bahkan ekspresi tetua keluarga Huang berubah drastis. Penatua berjubah hijau juga merupakan eksistensi yang kuat di antara mereka, tetapi dia terluka dan melarikan diri hanya dalam waktu singkat. Situasinya berubah terlalu cepat, dan mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Sampah. Bukan hanya generasi muda yang menjadi sampah, generasi tua juga menjadi sampah. Suara Lin Suan seperti guntur saat dia mengejek tanpa ampun. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menghina keluarga Huang. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Tetua keluarga Huang lainnya tidak dapat mendengarkannya lagi. Meskipun Lin Suan kuat, mereka juga tidak lemah. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa menekan Lin Suan. Dua tetua keluarga Huang berjalan mendekat. Salah satu dari mereka memiliki rambut putih dan wajah tua, tetapi matanya lebih tajam dari sebilah pisau. Jelas sekali, dia adalah ahli alam terhormat tingkat kedua. Selain itu, dia adalah ahli alam terhormat tingkat kedua. Orang lain juga seorang lelaki tua. Namun, dia mengenakan baju besi hitam sedingin es yang sepenuhnya melindungi tubuhnya. Pakaian pertempuran hitam memancarkan cahaya dingin, dan di permukaannya, ada banyak pola misterius yang berkedip-kedip. Ini adalah, harta karun spiritual tertinggi. Semua orang terkejut. Armor tingkat ini bisa dikatakan sangat tangguh dan sulit dipatahkan. Mereka tidak menyangka tetua keluarga Huang memiliki baju besi seperti itu. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Lin Suan mungkin tidak bisa menghancurkan pertahanan armor itu. Banyak orang tersentak dan sedikit menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Lin Suan. Harta karun spiritual tertinggi sangat kuat dan pasti akan sangat membantu. Pada saat ini, tetua keluarga Huang mengenakan baju besi hitam, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Di antara mereka yang berada di level yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Huff, pencuri kecil, mati. Tetua keluarga Huang yang mengenakan baju besi hitam hanya memperlihatkan matanya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi hitam. Dia seperti Raja Iblis saat dia perlahan berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ledakan besar di udara, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Di sisi lain, tetua berambut putih juga berjalan mendekat sambil memegang pedang panjang ungu di tangannya. Pedang panjang itu berkedip-kedip, dan ada cahaya ungu di atasnya. Itu seperti matahari terbenam yang menari-nari di langit, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Jelas sekali, pedang panjang ungu itu juga merupakan harta karun spiritual tertinggi. Pedang panjang ungu itu juga diukir dengan tulisan misterius yang berisi serangan kuat. 806. Kedua tetua itu mencibir dan menyerang Lin Suan dari kedua sisi. Tanpa membuang waktu, keduanya langsung menyerang. Tetua berambut putih itu memegang pedang panjang ungu dan menebasnya dengan cepat. Cahaya pedang yang menyala-nyala menerangi seluruh langit. Cahayanya sangat cemerlang, menerangi puluhan ribu mil. Tetua berambut putih itu memegang pedang ungu dan menebasnya dengan cepat. Cahaya pedang bersinar dan merobek kehampaan, dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Pedang kelas roh kelas atas. Bibir Lin Suan sedikit melengkung. Dia dengan cepat menarik wind shadow sword dari pinggangnya dan menusuknya juga. Pedang seperti batu giyok hijau itu perlahan-lahan membesar menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Itu sangat menakutkan dan berat. Di atasnya, garis-garis ki hijau mengalir. Bersama dengan tulisan di atasnya, ia mengeluarkan aura misterius dan tajam. Itu seperti pedang ilahi yang menebas dengan cepat. Apa? Pedang kelas roh kelas atas lainnya? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki pedang seperti itu padanya. Lin Suan melambaikan pedang bayangan angin. Pedang ki yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan kehampaan. Garis-garis pedang ki yang panjangnya ratusan kaki menebas ke depan dengan cepat. Kedua lampu pedang itu berpotongan, dan seolah-olah dua naga yang marah sedang mengaum saat mereka bertarung satu sama lain. Dalam sekejap, langit terkoyak. Pedang ki berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar ke segala arah. Setiap serangan bisa menenggelamkan bumi. Membunuh. Di sisi lain, tetua keluarga huang berbaju hitam juga menyerang. Dia seperti dewa perang berkulit hitam, berjalan dalam kehampaan. Setiap langkah yang diambilnya memecahkan kekosongan. Dia meninju, dan tinjunya, yang terbungkus baju besi hitam, dengan cepat membesar. Itu seperti gunung iblis hitam, yang dengan cepat runtuh. Bam! 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 Lin Suan memegang pedang bayangan angin dan menusukkannya ke langit. Setiap serangan menyebabkan langit bergetar hebat. Seolah-olah dunia akan hancur. Dia bertarung melawan dua tetua keluarga huang sendirian, mengayunkan pedang ki yang menyebabkan hati orang-orang bergetar. Setiap kali bertabrakan, langit akan terkoyak. Itu seperti guntur yang jatuh ke segala arah. Semua orang terkena gelombang kejut. Tubuh mereka gemetar, dan banyak orang dengan cepat mundur dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Pemuda ini terlalu menakutkan. Banyak orang terkejut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Adapun murid keluarga huang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dua tetua mereka memegang harta karun tingkat roh terbaik, namun bahkan setelah bergabung, mereka masih belum mampu mengalahkan pemuda ini. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak bisa menerimanya. Anak ini luar biasa. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menantang surga. Seorang tokoh generasi tua menghela nafas kagum. Hong Uji menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap Lin Suan. Matanya dipenuhi semangat juang saat pedang ki melonjak dari tubuhnya. Dia sama terkejutnya. Kekuatan Lin Suan sekali lagi melebihi ekspektasinya. Menarik. Jarang sekali bertemu lawan seperti itu. Hong Uji mengungkapkan senyuman sinis. Dia tampak seperti dewa jahat. Saat ini, situasi pertempuran di langit berubah lagi. Penatua berambut putih melemparkan pedang ungu itu ke udara. Sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pedang, membentuk garis-garis pedang ki yang melesat ke segala arah. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar ungu melesat ke langit. Setiap sinar pedang ki ungu seperti air terjun yang jatuh dari langit. Puluhan ribu pedang ki serupa jatuh, membentuk sangkar besar yang menjebak Lin Suan. Adegan ini sangat mengejutkan. Seluruh langit dipenuhi ki ungu dan niat membunuh. Lin Suan berada tepat di bawah pedang ungu dan dikelilingi oleh pedang ki ungu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, pedang ki yang menakutkan itu dengan cepat menembus tubuhnya. Di sisi lain, tetua berbaju hitam juga mulai bergerak. Tubuhnya membesar dengan cepat dan akhirnya menjadi setinggi 100 meter seperti raksasa. Dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Itu seperti meteorit dari luar angkasa yang dengan kejam menghantam tanah. Kekuatan ini sangat mengejutkan dan sangat aneh. Itu langsung melewati cahaya pedang ungu dan melonjak menuju Lin Suan. Puluhan ribu lampu pedang di sekitarnya bersinar terang, membentuk sangkar ungu yang menjebak Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua keluarga Huang. Mengerikan sekali. Ketika keduanya bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan yang mulia tingkat ketiga. Anak itu pasti sudah mati. Tak seorang pun yang berani memprovokasi keluarga Huang kita akan mendapatkan akhir yang baik. Para murid keluarga Huang sangat bersemangat. Sesaat kemudian, langit bergetar hebat dan ledakan yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah. Apakah ini sudah berakhir? Para tetua keluarga Huang di langit menghela nafas lega. Anak itu sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi keluarga mereka. Inikah kekuatanmu? Betapa lemahnya? Tiba-tiba, suara menghina terdengar dari badai energi. Apa? Dia baik-baik saja. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Mustahil. Upil para tetua keluarga Huang di langit mengerut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap badai energi di tengahnya, dan napas mereka perlahan menjadi lebih berat. Segera, badai energi yang dahsyat menghilang, memperlihatkan sosok di tengahnya. Mereka melihat Lin Suan berdiri di kehampaan. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan tidak ada bekas kerusakan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kedua tetua yang menyerang menjadi gila. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Serangan mereka barusan cukup untuk melukai yang mulia tingkat ketiga, tapi pemuda di depan mereka tidak terluka. Ini sudah melampaui imajinasi mereka. Huff, kurang pengetahuan. Lin Suan mencibir. Saat dia diserang barusan, dia tidak ragu menggunakan bayangan armor teratai merah untuk memblokir semua serangan. Itu sebabnya dia tampak tidak terluka. Namun, itu sangat berbahaya sekarang. Jika dia tidak memiliki red lotus armor, dia akan berada dalam bahaya. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Kamu sudah selesai menyerang. Giliranku sekarang. Suaranya dingin, seperti dewa kematian yang keluar dari kehampaan. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan melilit Win Shadow Sword, membentuk cahaya merah. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura pembunuh menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lautan darah yang tak terbatas mengembun di sekelilingnya, dan ilusi mengerikan muncul. Berengsek. Berhenti di sana. Tetua berambut putih dan tetua berbaju hitam merasa ngeri. Mereka dengan cepat bergerak untuk menghentikan pihak lain. Cahaya pedang ungu dan tinju hitam dengan cepat menyapu kehampaan dan meledak ke arah Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, garis merah muncul di depan orang banyak dan membentuk bayangan besar dari armor tersebut. Itu diblokir di depan Lin Suan dan memblokir semua serangan. Lin Suan mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak pernah berhenti berjalan, dan ritme setiap langkahnya bahkan tidak berubah. Dia berjalan dengan percaya diri dan tenang menuju tetua keluarga Huang. Sesaat kemudian, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan dengan cepat menikam tetua berambut putih itu. Kamu mendekati kematian. Tetua berambut putih itu meraung dan mengayunkan pedang ungunya. Lampu pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air terjun ungu dan mengelilinginya di udara, membentuk pertahanan yang kokoh. Namun, semua itu sia-sia. Niat membunuh dan kekuatan serangan Lin Suan berada pada puncaknya, dan lampu pedang ungu itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Cahaya pedang berwarna darah jatuh dan memotong semua yang ada di depannya menjadi dua, termasuk tubuh tetua berambut putih. Dengan mengepalkan tangannya, Lin Suan mengambil cincin penyimpanan tetua itu. Kemudian, pedang darah itu bergetar dan membentuk kekuatan isap yang menyedot semua esensi dan darah tetua berambut putih yang telah meninggal itu. Setelah melakukan semua ini, dia menoleh untuk melihat sesepuh berbaju hitam. 807. Para tetua keluarga Huang semuanya tercengang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Pakar keluarga mereka telah dipotong setengahnya oleh seorang pemuda. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Sekarang, banyak tetua yang menyesal. Setan macam apa yang mereka provokasi hingga menjadi begitu kuat. Penatua berbaju hitam merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh Lin Suan, dan seluruh tubuhnya bergetar. Meskipun baju besi itu adalah artefak peringkat spiritual teratas, baju besi itu tidak dapat menahan niat membunuh yang mengejutkan. Dia seperti perahu kecil di lautan darah yang bisa dijungkir balikan oleh gelombang besar kapan saja. Perasaan ini terlalu menakutkan dan tidak berdaya. Dia tidak merasakan hal ini bahkan ketika menghadapi ahli keluarga dan yang mulia dari desa Sancong. Berhenti. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Penatua berbaju hitam berteriak keras. Dia sangat ketakutan. Kekuatan rekannya serupa dengan miliknya, dan dia juga memiliki artefak peringkat spiritual teratas. Namun, dia masih dipotong menjadi dua oleh pemuda itu. Adegan ini sangat merangsang dia. Dia tahu bahwa pemuda di depannya tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Hal ini adalah kesalahan murid keluarga Huang kami. Saya akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Dendam di antara kita sudah berakhir. Tetua berbaju hitam berkata dengan cepat. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka keluarga Huang yang kuat akan mengakui kekalahan. Berhenti berkelahi. Lin Suan mencibir. Berhenti berkelahi. Kamu membawa sekelompok orang untuk membunuhku. Berhenti berkelahi. Kalian berenam mengepungku. Berhenti berkelahi. Kamu menggunakan artefak peringkat atas untuk membunuhku. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku dan berkata berhenti berkelahi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengalahkanmu dan berkata berhenti. Maukah kamu menahan diri? Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman mengejek. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku khawatir aku akan dibunuh olehmu tanpa ampun. Sekarang kamu menyuruhku berhenti berkelahi. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Lin Suan tidak ragu-ragu dan dengan cepat menebas dengan pedangnya. Nak, kamu mendekati kematian. Jangan terlalu tidak tahu malu. Tetua berbaju hitam sangat marah. Dia sudah menurunkan posisinya, tapi Lin Suan masih ingin menyerang. Dia sama sekali tidak menatap matanya. Lucunya, merekalah yang mengejar Lin Suan terlebih dahulu. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya di tengah pertarungan, mereka ingin berhenti. Bagaimana bisa semudah itu? Blokir untukku. Bos berarmor hitam itu berteriak, dan armor hitam di tubuhnya mekar dengan cahaya hitam. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan tetua berarmor hitam itu terlempar, batuk darah. Namun, dia tidak mengalami luka luar apapun. Pedang Ki diblokir. Hahaha, aku memiliki armor pertempuran tingkat roh. Bahkan jika kamu memiliki pedang dengan tingkat yang sama, akan sulit untuk menembus pertahananku. Dengan kata lain, kamu tidak bisa membunuhku. Lin Suan mencemoh, orang sepertimu tidak perlu ada di dunia ini. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Tetua berbaju hitam itu mencibir dengan jijik. Tidak bisa mematahkan pertahananmu. Anda terlalu banyak berpikir. Lin Suan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Pedang pembunuh bersenandung dan membesar di udara. Panjangnya seratus kaki seperti punggung gunung. Lin Suan memegangnya di tangannya dan menebasnya dengan cepat. Pedang itu sangat ganas dan kuat. Seolah-olah itu bisa membelah langit. Ledakan. Serangan mengerikan itu mendarat pada sesepuh berbaju hitam dan membuatnya terbang. Tetua itu terbang mundur dan memuntahkan darah. Meskipun armor hitam itu sangat keras dan dapat bertahan melawan pedang dan pedang, dampak kuatnya menembus armor tersebut dan mengenai dia secara langsung. Kekuatannya hampir membuat tubuhnya terbelah. Apa? Berengsek. Penatua berbaju besi hitam tampak galak. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat berikutnya, Lin Suan muncul di depannya lagi. Pedang raksasa di tangannya jatuh dengan cepat. Cahaya pedang menyala dan menghubungkan langit dan bumi, membentuk pemandangan yang aneh dan menakutkan. Bang. Tetua berarmor hitam itu terlempar lagi. Armor hitamnya bersinar dengan cahaya yang mengalir, menghalangi sebagian besar kekuatan. Namun, niat membunuh yang mengerikan dan niat pedang yang mengejutkan tidak dapat dihilangkan. Itu langsung membombardir tetua berpakaian hitam itu, seolah ingin mencabik-cabiknya. Berhenti-berhenti. Ayo bicara. Tetua berbaju hitam kembali ketakutan. Dia menyadari bahwa Lin Suan masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus menundukkan kepala dan memohon untuk nyawanya. Saat ini, para tetua di sekitar juga sangat marah. Mereka semua menyerang, mencoba menghentikan Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak memberi mereka kesempatan. Pedang hitam panjang muncul di tangannya, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Pedang Nirwana. Pedang itu menusuk dan pedang hitam panjang yang aneh itu dengan cepat menyedot vitalitas sesepu itu. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan dan aneh muncul di langit. Pedang hitam panjang itu tidak menembus situa berbaju hitam. Namun, tubuh sesepu itu perlahan-lahan layu dan wajahnya menua. Seolah-olah dia telah berumur lebih dari 100 tahun dalam sekejap. Segera, dia berubah menjadi tumpukan tulang. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, mengubah tulang menjadi debu. Kemudian, dia mengambil baju besi hitam itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Matilah, pencuri kecil. Tinggalkan harta karun itu. Pada saat ini, para tetua dari keluarga kekaisaran bergegas lagi, mencoba mengepung Lin Suan. Di saat yang sama, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari jauh. Beberapa aura menakutkan muncul seperti binatang buas purba, menutupi seluruh langit. Klan Leng, pakar klan Leng ada di sini. Semua orang terkejut. Klan besar lainnya di kota Wen Feng akhirnya mengirimkan seorang ahli. Haha, nak, kamu sudah mati. Para tetua dari klan Huang sangat bersemangat. Mata Lin Suan berkedip dan alisnya berkerut. Dia mendengus dan menyingkirkan pedang panjangnya. Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Namun, saya akan memastikan klan Leng dan klan Huang menghilang dari kota Wen Feng. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lari. Tetua dari klan Huang terkejut. Mereka telah menunggu begitu lama hingga para ahli klan Leng datang. Mereka tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Namun, mereka tidak berdaya. Teknik pergerakan peringkat bumi sangatlah misterius. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan masing-masing tampak nyata. Orang-orang ini tidak tahu yang mana Lin Suan yang asli. Ketika mereka menghancurkan semua ilusi, mereka menemukan bahwa Lin Suan sudah lama pergi. Astaga! Astaga! Lusinan sosok mendarat, dan aura menakutkan memenuhi udara. Siapa yang berani membunuh murid klan Leng? Raungan yang mengejutkan terdengar, dan itu membuat darah orang muncrat. Di mana pencuri kecil itu, suruh dia keluar dan mati. Para ahli klan Leng melihat sekeliling dengan marah, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka melihat darah di tanah dan korban dari klan Huang, banyak murid mereka menyusut. Pencuri kecil itu melarikan diri. Tapi jangan khawatir, dia telah terkena teknik pelacakan ki darah klan Huang kami. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. 808. Tapi kita perlu mendiskusikan cara menangkap bocah ini. Mereka tidak punya pilihan. Pihak lain sangat kuat dan memiliki teknik gerakan yang aneh. Mereka tidak mau mengakuinya, tapi dia jelas merupakan generasi muda teratas. Jika mereka ingin membunuh orang seperti itu, mereka harus mengerahkan pasukannya dengan baik. Lin Xuan meninggalkan kota Winsiking dan datang ke hutan terdekat. Dia mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Pedang panjang ungu dan baju besi hitam, dua artefak kelas roh kelas atas, telah diambil olehnya. Para tetua keluarga Huang pasti sangat marah saat ini. Namun, Lin Xuan tidak merasa bersalah. Di dunia ini, jika dia tidak membunuh orang lain, dia akan dibunuh. Inilah hukum dunia ini. Dia harus beradaptasi. Mengenakan baju besi hitam, Lin Xuan memasukkan energi rohnya ke dalam baju besi itu. Tiba-tiba, armor hitam itu bersinar terang. Kemudian, cahayanya meredup dan menjadi sangat rapat, membentuk pelindung bagian dalam. Artefak kelas spiritual terbaik dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Tidak hanya bisa mengecil, tapi juga bisa membesar. Itu sangat ajaib. Pedang panjang ungu itu berada pada level yang sama dengan pedang bayangan angin miliknya. Itu juga merupakan artefak ofensif yang bagus. Selain dua artefak tersebut, cincin penyimpanan kedua orang tersebut juga sangat kaya. Selain itu, yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah warisan Raja Pedang Darahnya tampaknya telah meningkat dan menembus. Setelah menyerap darah begitu banyak ahli, warisan Raja Pedang Darah miliknya akhirnya berhasil menembus level pertama dan mencapai level kedua. Dengan cara ini, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia bahkan bisa bertarung melawan ahli rilem terhormat tingkat ketiga. Ini membuatnya sangat senang. Seperti yang diharapkan dari warisan seorang raja, itu sangat kuat. Hem, ada seseorang. Tiba-tiba, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Mereka benar-benar berhasil menyusul. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia menghilang di tempat. Tidak lama kemudian, sepuluh sosok mendarat dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi bubuk. Sepuluh orang ini memiliki aura yang kuat dan semuanya merupakan ahli rilem terhormat tingkat kedua. Sial, pencuri kecil itu kabur lagi. Di antara mereka, sesepuh keluarga Leng berkata dengan garang. Tidak masalah, dia tidak bisa lepas dari tangan kita. Seorang tetua dari keluarga Huang mencibir. Dia terkena teknik rahasia keluarga Huang kami. Di mata kami, mustahil untuk disembunyikan. Hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Wuss! Segera, sepuluh yang mulia dengan cepat terbang dan menghilang di tempat. Di depannya, Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah mengubah posisinya berkali-kali, tetapi pihak lain masih dapat melihatnya dengan jelas. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi agak suram. Nak, ada tanda khusus di tubuhmu. Itu pasti ditinggalkan oleh penyihir itu sebelum dia meninggal, kata naga merah. Tanda! Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Huang Xiao-Siao telah menggunakan sisa HP-nya untuk menyerangnya sebelum dia meninggal. Meski dia tidak merasakan apapun saat itu, sepertinya itu semacam tanda pelacakan. Dia seperti lampu di malam yang gelap, terlihat jelas dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Berpikir sampai saat ini, wajah Lin Suan berubah suram. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk memindai setiap inci tubuhnya. Pada akhirnya, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Bahkan setelah bersembunyi begitu dalam, aku masih berhasil menemukanmu. Mata Lin Suan bersinar, dia memobilisasi jiwa pedang naga besar di tubuhnya dan dengan cepat menghancurkan tanda merah tua di tubuhnya. Hem, apa? Lin Suan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa jiwa pedang naga besar tidak dapat menghancurkan tandanya. Setelah mencoba beberapa kali, wajahnya kembali muram. Situasi ini sangat aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jiwa pedang naga besar adalah seni suci yang menyerang. Seharusnya tidak ada apapun yang tidak bisa dihancurkan. Namun, situasi saat ini mengejutkannya. Jiwa pedang naga besar memang sebuah seni suci yang menyerang. Tapi sekarang ia telah menjadi jiwa bela diri Anda, ia membutuhkan kekuatan Anda untuk memupuknya. Kekuatan jiwa pedang naga besar saat ini jauh dari sebelumnya. Naga merah menjelaskan, hanya ketika kekuatanmu meningkat secara bertahap, jiwa pedang naga besar akan menjadi lebih ganas. Sekarang tampaknya dengan kekuatanmu saat ini, jiwa pedang naga besar tidak dapat segera menghancurkan tanda ini. Lagipula, tanda ini bukanlah tanda biasa. Sepertinya itu semacam seni rahasia kuno. Jika kamu ingin menghancurkannya, aku khawatir itu membutuhkan usaha. Lin Suan sedikit mengangguk, dia hanya bisa menggunakan jiwa pedang naga besar untuk secara perlahan menghancurkan tanda di tubuhnya. Tapi sebelum itu, dia bisa menjebak tanda itu untuk sementara dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Pada saat berikutnya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk sangkar hati-hati yang menutup tanda merah tua. Di belakangnya, murid tetua keluarga Huang tiba-tiba menyusut, dan mereka berhenti. Ada apa? Apakah kamu menemukan anak itu? Pakar keluarga Leng bertanya. Berengsek, bagaimana mungkin? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Ekspresi keempat tetua keluarga Huang menjadi sangat jelek. Mereka mencoba merasakannya lagi, tapi mereka tidak bisa merasakan lokasinya sama sekali. Ini tidak mungkin. Salah satu tetua keluarga Huang berteriak. Dia tidak percaya pihak lain dapat menghancurkan seni rahasia keluarga mereka. Kita harus tahu bahwa seni rahasianya sangat kuat. Bahkan supremasi surga ketiga tidak dapat menghancurkannya. Namun, seorang anak Rilem bela diri lapisan pertama telah berhasil membatalkan teknik penyegelan mereka. Setelah mendengar berita ini, para ahli keluarga Leng terdiam. Ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berpisah dan mencari? Dengan kami bersepuluh, anak itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kata salah satu pakar keluarga Leng. Tidak, sama sekali tidak, para tetua keluarga Huang menggelengkan kepala. Kekuatan tempur anak itu sangat kuat. Jika kita melawannya sendirian, tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Jika kita bertindak gegabu, kemungkinan besar dia akan mengalahkan kita satu per satu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kembali seperti ini saja? Para ahli keluarga Leng tidak mau menyerah. Menurutku anak itu tidak bisa menghancurkan seni rahasia keluarga kita. Dia pasti menggunakan suatu metode untuk bersembunyi sementara. Selama kita mencari lebih jauh, kita pasti bisa menemukannya. Pada akhirnya kesepuluh ahli tersebut berdiskusi dan memutuskan untuk bertindak bersama. Di kedalaman hutan, Lin Suan dan Naga Merah mulai membentuk formasi. Dia ingin memastikan bahwa orang-orang yang mengejarnya tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Namun, dia tidak cemas. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar. Pertama, dia membutuhkan waktu untuk menghapus tanda di tubuhnya secara perlahan. Kedua, pihak lain telah mengirimkan sepuluh supremasi surga kedua pada saat yang bersamaan. Mereka sangat kuat. Bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Untungnya, selain jiwa pedang naga besar yang bisa menghapus tanda merah tua itu, dia juga memiliki teknik pengubah langit yang bisa menyembunyikan auranya. Ini menjamin keselamatannya. Tiga hari kemudian, Lin Suan memutuskan untuk bertindak. Dia sengaja melepaskan sedikit auranya untuk memikat sepuluh ahli ke dalam formasi sehingga dia bisa menghancurkan mereka satu per satu. Eh, aura anak itu sudah muncul. Tiba-tiba, para tetua keluarga huang di hutan di belakangnya sangat gembira dan mempercepat. Segera, sepuluh ahli tiba dan mengamati sekeliling. Aura anak itu baru saja muncul di sini. Dia tidak mungkin pergi jauh. Sepuluh supremasi berkeliaran di dekatnya. Namun, di saat berikutnya, udara tiba-tiba berfluktuasi. Pemandangan di sekitar mereka berubah drastis, dan cahaya yang mengejutkan menyelimuti mereka. 809. Itu adalah formasi. Sepuluh ahli itu terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan membentuk formasi untuk menunggu mereka. Huff. Itu hanya formasi. Apa menurutmu kamu bisa menjebak kami bersepuluh? Lelucon yang luar biasa. Pakar keluarga Leng itu menghina. Pihak lain hanyalah seorang penggarap alam surga pertama. Formasi kuat apa yang bisa dia kuasai? Selain itu, sepuluh dari mereka dapat membunuh seorang penggarap alam surga ketiga jika mereka bergabung. Menghancurkan formasi akan sangat mudah. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius formasi tersebut. Namun segera, mereka terdiam, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan formasi tersebut. Setelah serangkaian serangan, mereka tidak hanya tidak merusak formasi, tetapi mereka juga kehilangan kontak satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan keanehan formasi tersebut benar-benar di luar dugaan mereka. Sepuluh ahli terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah susunan biasa yang dapat dibuka dengan kekuatan tertentu. Namun, mereka mendapati bahwa mereka salah, sangat salah. Formasinya lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan juga sangat aneh. Mereka berjuang begitu lama tetapi tidak dapat mematahkannya sama sekali. Faktanya, ini sangat normal. Meskipun orang-orang ini adalah kultifator alam surga kedua dan sangat kuat, formasinya dibentuk oleh naga merah. Ruzilong, yang telah hidup ribuan tahun, jauh lebih berpengetahuan dan berpengalaman dibandingkan orang-orang ini. Formasi yang dia buat cukup menakutkan. Lin Xuan mengeluarkan Win Shadow Sword dan perlahan memasuki formasi. Dengan kilatan cahaya, dia tiba di depan seorang tetua. Ini adalah seorang tetua dari keluarga Leng, seorang kultifator alam surga kedua. Ketika dia melihat Lin Xuan, dia langsung berteriak dengan marah, kamu pencuri itu, datang dan mati. Dia memegang pedang panjang besar di tangannya dan menebas ke depan. Pedang itu bersinar seperti naga yang ganas, dan cahaya pedang yang menakutkan itu terhubung ke langit dan bumi. Lin Xuan menggunakan teknik gerakan tingkat bumi dan bergerak cepat di udara, dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian, dia berteriak dengan dingin dan menebas dengan Win Shadow Sword. Pedang ini terlalu menakutkan, dan bahkan membelah kehampaan. Lautan darah yang menakutkan muncul di sekitarnya, dan cahaya pedang yang tak berujung berkumpul seperti air terjun, berubah menjadi cahaya pedang yang dengan cepat menebas ke arah pihak lain. Dalam sekejap, ahli keluarga Leng menjadi pucat karena ketakutan. Dia merasakan kekuatan cahaya pedang, dan auranya cukup untuk mengancam hidupnya. Aku tidak bisa menerimanya secara langsung. Kata-kata ini muncul di benak pakar klan Leng. Ini adalah hasil dari pengalaman dan nalurinya selama bertahun-tahun. Menghentakkan kakinya, ahli keluarga Leng berubah menjadi seberkas cahaya, melesat seperti sambaran petir dan menghindari serangan itu. Ledakan. Sesaat kemudian, sinar pedang itu jatuh, menghancurkan tanah. Sebuah lubang hitam pekat muncul, begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Karena pedang pertama telah meleset, pedang kedua telah tertusuk. Seperti naga yang mengejutkan, ia dengan cepat mengejar ahli klan Leng. Suara pertempuran yang menakutkan segera menarik perhatian para ahli lainnya. Banyak dari mereka tampak serius saat mengamati sekeliling. Namun, mereka berada dalam matriks ilusi dan tidak dapat membedakan lokasi sebenarnya. Ah! Teriakan yang sangat menyedihkan terdengar, bergema di sekitarnya. Kakak ketiga. Di antara mereka, para ahli klan Leng merauh marah dan segera bergegas keluar. Mereka tahu bahwa jeritan itu berasal dari rekan mereka yang sudah meninggal. Ini berarti separuh lainnya kemungkinan besar telah terbunuh. Namun, tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak dapat menembus susunan ilusi. Tidak lama kemudian, teriakan lain terdengar. Kali ini, dari seorang tetua klan Huang. Delapan tetua yang tersisa terkejut. Mereka mengaum dengan marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan diri lagi. Jika mereka tidak dapat menerobos, hanya ada satu hasil yang menunggu mereka, kematian. Di bawah pengaruh keinginan untuk hidup, delapan dari mereka meningkatkan budidaya mereka secara ekstrim. Mereka terus menyerang sekeliling, menyebabkan susunan ilusi yang awalnya kuat berfluktuasi dan retak. Seperti yang diharapkan dari yang mulia tingkat kedua, tampaknya susunan ini tidak akan bertahan lama. Naga merah menghela nafas. Waktunya terlalu sedikit, dan materinya belum lengkap. Ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ini sudah lumayan. Tidak mudah menjebak mereka begitu lama. Lin Xuan tidak kecewa. Membunuh dua ahli sudah cukup baginya. Dia masih punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini. Ayo pergi. Dengan cepat, Lin Xuan menghilang ke Cakrawala bersama naga merah. Tidak lama kemudian, seluruh formasi ilusi terbuka. Delapan aura mengejutkan menyembur keluar seperti pilar surgawi, menekan lingkungan sekitar dan menghancurkan segala sesuatu dalam jarak ribuan mil menjadi abu. Aura kuat menyelimuti area tersebut. Beberapa orang bahkan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memindai area tersebut. Namun, mereka tidak menemukan level menengah dari partai lain. Mereka hanya melihat dua mayat tergeletak di tanah. Mereka tampak seperti mayat kering, tanpa setetes darah pun. Pencuri terkutuk, aku pasti akan menangkapmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Delapan ahli itu meraung ke arah langit. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Xuan memasang jebakan dari waktu ke waktu. Dia melepaskan auranya untuk memikat para ahli, menyebabkan pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di hutan. Akhirnya, pada hari kedelapan, dia membunuh semua orang. Namun, yang mengejutkannya adalah tanda darah di tubuhnya tidak hilang. Ini membuatnya pusing. Namun, dibandingkan dengan keuntungannya, warisan pedang darah miliknya telah meningkat lagi setelah menyerap esensi darah dari delapan ahli. Itu telah mencapai puncak peringkat kedua. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menembus peringkat ketiga. Setelah beristirahat di hutan selama setengah hari, Lin Xuan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Dia kemudian terbang menuju kota Windy. Windy City ramai dengan orang-orang. Suasana menjadi semakin hidup. Kurang dari sepuluh hari menuju Lelang Wansiang. Beberapa ahli yang kuat telah bergegas datang, tidak ingin melewatkan acara tersebut. Namun, saat semua orang bersemangat dan bahagia, suasana hati klan Huang dan Leng sedang muram. Kedua keluarga telah bergabung dan mengirimkan sepuluh yang terhormat tingkat kedua untuk menangkap pelakunya. Namun, setelah sepuluh hari, tidak ada kabar sama sekali. Ini memberi mereka firasat buruk. Namun meski khawatir, mereka tidak percaya pelakunya sudah meninggal. Sepuluh yang terhormat pangkat kedua bisa membunuh yang terhormat pangkat ketiga jika mereka bergabung. Tidak masalah berurusan dengan pencuri tingkat pertama. Namun, setelah menunggu beberapa hari lagi, hati mereka perlahan tenggelam. Setelah sekian lama, meski mereka tidak bisa menangkap pelakunya, pelakunya seharusnya sudah kembali. Namun, tidak ada kabar. Artinya kemungkinan besar pelakunya sudah meninggal. Setelah menebak ini, keluarga Huang dan Leng terdiam. Mereka ingin mengirimkan lebih banyak ahli untuk membunuh pelakunya. Namun, pelelangan semakin dekat dan mereka tidak dapat mengirim lebih banyak orang. Mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Namun, di Windy City, mereka terus mengawasi pelakunya. Selama pelakunya muncul, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menjebak tanda darah. Dia kemudian menggunakan teknik Yi Tian untuk menyamar dan berhasil memasuki kota Windy. 810. Lin Suan melihat Yu Fei ketika dia kembali ke halaman kecil yang dia sewa. Saudara Suan, kami mendapat berita dari kota Flying Tiger dan kota Kingshan. Mereka pada dasarnya terkendali. Nan Gong Seh dan Marulong juga telah datang ke alam darah. Mereka berdua berada di kota Flying Tiger. Kirimi mereka pesan dan minta mereka berkumpul di Windy City. Lin Suan merasa lelang ini tidak mudah. Pasti akan terjadi pertempuran besar. Lagi pula, senjata setengah bumi terlalu menggoda. Itu adalah sesuatu yang diinginkan semua ahli. Selain itu, itu bukan hanya senjata setengah bumi. Ada juga Phoenix Blood Crimson Gold. Itu adalah bahan untuk membuat Red Lotus Armor yang asli. Beberapa hari kemudian, lelang Wan Siang yang sangat dinanti akhirnya dimulai. Semua orang bersemangat dan memutuskan untuk memamerkan keahlian mereka di pelelangan. Mereka harus mendapatkan harta karun itu. Di ruang VIP lelang Wan Siang, Hong Woo Ji, yang berpakaian merah, duduk di kursi empuk. Dia dikelilingi oleh enam wanita cantik. Saat ini, dia sedang melihat pelelangan melalui kaca kristal aneh di depannya. Pedang Lone Star akan menjadi milikku. Mata Hong Woo Ji bersinar terang. Pada saat yang sama, ruang VIP lainnya dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting dan pakar. Di salah satu ruang VIP, para ahli keluarga Huang berkumpul. Kirimkan seseorang untuk membawa cermin darah ke pintu masuk pelelangan dan tunggu di sana. Jika pencuri kecil itu berani datang ke pelelangan, segera bunuh dia. Iya. Beberapa tetua mundur dan segera membuat pengaturan. Mereka akan menyerang bersama keluarga Leng. Jika pihak lain tidak datang ke pelelangan, lupakan saja. Jika dia berani datang, maka dia tidak akan bisa pergi. Lin Xuan menggunakan teknik mengubah surga untuk mengubah penampilan dan auranya lagi. Kali ini, ia menjadi seniman bela diri biasa. Dia berbaur dengan kerumunan dan menuju lelang Wan Siang. Namun, saat mendekati pintu masuk pelelangan, dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ini adalah naluri halus dari tubuhnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, kepekaannya terhadap bahaya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, begitu dia merasa bersemangat, dia segera berhenti dan menatap lelang Wan Siang di depannya dengan hati-hati. Ada penjaga di sana untuk menjaga ketertiban dan memumut biaya masuk. Kerumunan itu masuk dengan cepat. Semuanya tampak normal. Namun, Lin Xuan sedikit mengernyit. Ini karena dia memperhatikan ada seniman bela diri yang mengenakan seragam klan Huang dan klan Leng berjalan di dekat pintu masuk. Selanjutnya, cermin merah tua melayang di atas gedung rumah lelang Wan Siang, memancarkan cahaya merah samar yang menyelimuti seluruh pintu masuk. Melihat lampu merah, Lin Xuan mengerutkan kening. Tanda merah tua di tubuhnya mulai berdenyut hebat, berkedip-kedip dengan cahaya seolah tertarik pada sesuatu. Ini adalah, wajah Lin Xuan berubah jelek. Keluarga Huang terkutuk itu, mereka sebenarnya mengatur pengawasan di pintu masuk. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan pengawasan ketat di pintu masuk lelang Wan Siang. Jika dia berjalan mendekat, dia pasti akan ketahuan. Kalau tidak, kalau dilihat dari aura mereka, mereka pastinya adalah ahli rilem yang mulia tingkat kedua. Mereka bahkan lebih kuat dari yang dia bunuh. Namun, karena memang begitu, mustahil menghentikannya. Belum lagi yang lainnya, hanya pedang setengah peringkat bumi dan Phoenix Blood Crimson Gold adalah harta yang ingin diperoleh Lin Xuan. Dia harus menghadiri pelelangan apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju. Berdengung. Semakin dekat dia ke pintu masuk, semakin terang tanda merah di tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada akhirnya, cahaya merah keluar dari tubuhnya, membubung ke langit. Apa? Dia ada di sini. Di pintu masuk, para ahli klan Huang dan klan Leng terkejut, sebelum wajah mereka berubah menjadi liar karena gembira. Mereka akhirnya menemukan targetnya. Nak, mati. Telapak tangan raksasa yang menakutkan, seperti milik iblis, terbanting ke bawah. Huh. Lin Xuan mendengus dengan dingin saat dia menyerang dengan tangannya, menyebabkan cahaya yang mengejutkan muncul. Itu sangat tajam dan bertabrakan dengan telapak tangan, menghasilkan suara dentang. Energi kekerasan menyapu tempat itu, membuat banyak seniman bela diri menjauh. Suara mendesing. Keduanya mundur selangkah dan saling menatap, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Berhenti. Perkelahian tidak diperbolehkan di depan rumah Lelang Wansiang. Pada saat itu, suara nyaring terdengar, diikuti oleh kekuatan dahsyat yang memperingatkan orang banyak. Jika kamu terus bertarung, kamu akan menjadi musuh rumah Lelang Wansiang. Kamu akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Mendengar ini, para ahli klan Huang dan klan Leng terdiam. Mereka mengetahui aturan ini. Jangan khawatir, kami tidak akan bertengkar di sini. Beberapa dari mereka berkata ke langit, lalu menatap tajam ke arah Lin Suan. Nak, beraninya kamu keluar. Aku tidak tahu apakah kamu idiot atau bodoh. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Sekelompok orang, maju dan kelilingi Lin Suan. Meskipun mereka tidak bisa bertarung di sini, itu tidak berarti mereka akan membiarkan Lin Suan pergi. Selama mereka bisa membawanya ke tempat lain, mereka bisa menyerang. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Tidak bisa bertarung di sini bukanlah kabar buruk baginya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kedua klan. Jika terjadi perkelahian, mungkin ada beberapa monster tua. Begitu dia berada di tempat lain, dia tidak akan khawatir. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan platform Giyok Misterius muncul. Berdengung. Dengan cepat, Lin Suan menghilang dari tempatnya. Apa? Klan Huang dan klan Leng terkejut. Mereka tidak menyangka dia memiliki harta karun sebesar itu. Itu adalah teleportasi luar angkasa. Kejar dia. Susunan teleportasi luar angkasa seperti itu tidak mungkin jauh. Hari ini, kita tidak bisa membiarkan bocah ini hidup-hidup. Semua orang naik ke udara dan mencari dengan cepat. Suara mendesing. Seratus mil jauhnya, sosok Lin Suan muncul. Dia segera menggunakan teknik mengubah surga untuk menyembunyikan auranya. Lalu, dia terbang ke kejauhan. Tujuan Lin Suan sederhana. Dia ingin meninggalkan kota Windy dan memisahkan orang-orang ini. Karena pihak lain tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan masih ingin membunuhnya, maka mereka tidak boleh menyalahkan dia karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Sosoknya berkedip-kedip saat dia menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk terbang di udara seperti hantu. Di hutan yang jauh dari kota Windy, Lin Suan mendarat dan menunggu. Dia memegang Wind Sado Swat di tangannya dan menunggu dengan tenang. Saat dia terbang, dia sengaja meninggalkan beberapa jejak agar orang-orang bisa melihatnya. Benar saja, tidak lama kemudian, terjadi fluktuasi kis spiritual di langit. Sepertinya ada aura besar yang terbang ke arahnya. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan sambil tersenyum. Itu datang. Di langit, sebuah titik hitam muncul. Kemudian, ia dengan cepat membesar seperti meteor, membawa serta gelombang udara yang bergulung-gulung. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu tiba di dekatnya dan mendarat di tanah. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan punggung kuat dan pinggang kuat. Dia luar biasa tampan, dan ada perasaan tertekan saat dia berjalan. Tatapannya tajam seperti pedang, itu sangat kuat, seolah bisa menembus segalanya. Ledakan. Dia berhenti tiga kaki di atas tanah dan melayang di udara, menatap Lin Suan. Tatapannya seperti pisau, membentuk cahaya terwujud yang mengalir ke bawah. Matilah, bocah. Suara pria parubaya itu dingin dan mengandung kekuatan tertinggi. Itu seperti suara lonceng surgawi, mengguncang sekeliling.